Halo KoFriends, jika menemukan soal seperti ini, maka kita bisa memahami soalnya terlebih dahulu ya. Pada soal ini KoFriends diketahui terdapat tangki air dan tangki plastik ya. Di sini kita bisa bilang tangki air adalah A dan tangki plastik adalah B. Sebuah tangki air berbentuk balok berukuran 40 cm x 30 cm x 25 cm. Berarti di sini diketahui KoFriends, untuk tangki air, panjang berat tangki air sama dengan 40 cm, lebar tangki air sama dengan 30 cm, dan tinggi tangki air sama dengan 25 cm. Diketahui jumlah air dalam tangki air sama dengan 4 per 5 bagian. Air dari tangki tersebut dituangkan ke dalam tangki plastik sampai penuh dan masih terdapat sisa 4 liter air di dalam tangki air. Berarti di sini volume air, tangki air sama dengan volume tangki plastik dikurangi 4 liter. Pertanyaannya KoFriends, berapa tinggi tangki plastik jika panjang dan lebar tangki plastik diketahui ya, yaitu 50 cm dan 25 cm. Yuk KoFriends, kita kerja di bareng-bareng, pasti bisa. Pertama-tama KoFriends, kita perlu mencari volume dari tangki airnya terlebih dahulu. Untuk mencari volume tangki air, karena sudah diketahui yaitu berbentuk balok, maka kita bisa mencari menggunakan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya yaitu 40 dikali lebar dikali 30, dikali tingginya 25. Kita kalikan mulai dari kiri ke kanan ya, 40 dikali 30. Kita kalikan 4 dikali 3, sama dengan 12, kemudian 2 nolnya terdapat 2 ya, kita tuliskan 1, 2. Maka 1200 dikali 25. Sama KoFriends, kita kalikan angkanya 12 dikali 25. Kita bisa kalikan menggunakan perkalian bersusun. 25 dikali 12. 5 dikali 2, 0. Satunya kita simpan. 2 dikali 2 ditambah 1, sama dengan 5. 5 dikali 1, 5. 2 dikali 1, 2. Kita jumlahkan hasilnya 300. Maka di sini kita tuliskan 300. Kemudian 2 nolnya kita tuliskan ke sebelah kanannya ya, 1, 2. Maka ketemu nih volume tangki air sama dengan 30 ribu cm3. Maka sekarang KoFriends kita bisa mencari volume air dalam tangki air ya. Sama dengan jumlah air dalam tangki air dibagi total bagian dikali volume air. Sama dengan jumlah air dalam tangki air, diketahui ya yaitu 4 per 5. Kemudian total bagiannya yaitu 5 per 5, dikali volume airnya yaitu 30 ribu. Di sini KoFriends 5 per 5, kita bisa bagi menyebutan pembeliannya dengan bilangan yang sama ya yaitu 5. Maka di sini hasilnya 1 ya. Kita tuliskan ulang KoFriends 4 per 5 dikali 30 ribu. Pada bilangan 30 ribu dan bilangan 5, kita bisa sederhanakan ya. Kita bagi kedua bilangan ini dengan bilangan yang sama yaitu 5. 5 dibagi 5, 1. 30 ribu dibagi 5, sama dengan 6 ribu. Maka 4 dikali 6 ribu sama dengan 24 ribu cm3 ya KoFriends. Maka sekarang kita sudah ketemu volume air dalam tangki A sama dengan 24 ribu cm3. Selanjutnya KoFriends, kita baca pada soalnya air dari tangki tersebut dituang ke dalam tangki plastik sampai penuh dan masih terdapat sisa 4 liter air dalam tangki air. Maka di sini untuk mencari volume tangki plastik, kita bisa mengurangkan volume air A dikurangi dengan 4 liter air dalam tangki air. Maka untuk mencari volume B sama dengan volume air A dikurangi sisa air dalam A. Di sini volume air A yaitu 24 ribu cm3, kita kurangkan dengan sisa airnya yaitu 4 liter. Di sini satuannya berbeda ya KoFriends, maka kita akan mengubah dari liter menjadi cm3 ya. Kita belum mengetahui ya KoFriends bahwa 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Maka jika terdapat 4 liter air, maka sama dengan 4 desimeter kubik. Di sini 4 desimeter kubik kita akan ubah menjadi satuannya cm3 ya KoFriends. Maka jika kita lihat pada tangga satuan volume ini KoFriends, dari desimeter kubik ke cm3 turun 1 kali ya KoFriends, 1 turun tangga. Maka jika turun satu tingkat, kita akan mengalihkan bilangan tersebut dengan 1000 ya. Maka di sini bilangan 4 kita akan kalihkan dengan 1000 sebanyak 1 kali. Maka 4 dikali 1000 sama dengan 4000 cm3. Seperti itu ya KoFriends. Maka di sini kita bisa ubah 24.000 dikurangi berapa KoFriends? 4.000 ya, 4.000 cm3. 24.000 dikurangi 4.000 sama dengan 20.000 cm3. Karena volume dari tanggi plastik sudah diketahui, maka sekarang kita bisa mencari tinggi dari tanggi plastiknya KoFriends. Untuk mencari tinggi dari tanggi plastik, kita bisa menggunakan rumus untuk mencari volume dari balok ya KoFriends. Maka di sini volume balok B sama dengan panjang B dikali lebar B dikali tinggi B. Panjang B-nya 50 dikali lebar B yaitu 25 dikali tinggi B yang kita cari ya. Di sini volume B-nya diketahui yaitu 20.000. Kita bisa mengalihkan pada ruas belah kanan 50 dikali 25 ya. Di sini kita kalikan 25 dikali 5. 5 dikali 5, 25. 2-nya kita simpan. 2 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 12. Maka di sini jawabannya 125 ditambah 1 0 dari 50 ini ya. Kita tuliskan 0. Maka hasilnya 1250. Kemudian kali tinggi B. Di sini kita bisa lakukan penyetelan ruas ya KoFriends dengan membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama yaitu 1250. Seperti itu KoFriends. Di sini kita tuliskan. Pada ruas belah kanan kita bisa membagi penyebutan pembilangnya dengan bilangan yang sama yaitu 1250. Hasilnya 1 ya. Pada ruas belah kiri. Kita bisa membagi penyebutan pembilangnya dengan bilangan yang sama ya KoFriends. Sama seperti tadi yaitu bilangan 1250. Pada penyebutnya kita bagi 1250 dibagi 1250 sama dengan 1. Pada pembilangnya. Di sini kita bagi menggunakan pembagian bersusun. 20.000 dibagi 1250. 2.000 dibagi 1250 yang hasil yang berbeda kati adalah 1. Di mana hasilnya adalah 1250. Di sini kita bisa kurangkan. 2.000 dikurangin 1250 sama dengan 750 ya. Di sini nolnya turun ke bawah. 7.500 dibagi 1250 sama dengan 6 ya KoFriends. Di mana 1250 dikali 6 sama dengan 7.500. Maka di sini sudah ketemu ya KoFriends. Hasilnya adalah 16. Di sini satuannya cm. Maka di sini sudah ketemu tinggi dari tangki plastik sama dengan 16 cm. Mudah kan KoFriends? Kita sudah menyelesaikan soal ini. Tetap semangat ya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.